Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, apa kabar? Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Selamat datang dan selamat menyaksikan talk show virtual dengan tema Apa kata mereka soal impress moratorium sawit? Acara ini digagas dan diselenggarakan oleh Sawit Watch. Perkenalkan, saya Vela Anda Pita dan saya akan mengajak Anda menyaksikan obrolan saya dengan salah satu aktor penting jika kita membicarakan soal moratorium sawit ini, yakni dari kekelangan buruh perkebunan sawit. Siapakah dia? Tentu beliau sudah bersama saya di ruangan virtual ini, namun sebelum memperkenalkan sosoknya, izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang tentang apa yang akan kami diskusikan hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, jika kita ingat, pada tahun 2018 lalu di bulan September saat Presiden Jokowi Dodo dan pemerintah hanya menerbitkan instruksi Presiden nomor 8 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini kebijakan ini lebih dikenal dengan nama impress moratorium sawit ya. Nah, kita ingat waktu itu harapan kita cukup tinggi terhadap pemerintah. Dengan terbitnya kebijakan ini, kita menanti-nanti pemerintah untuk mengkonkretkan satu demi satu hal-hal yang dijanjikan dalam impress ini. Di antaranya adalah perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia, meliputi evaluasi perizinan, peningkatan produktivitas sawit rakyat, dan banyak hal lagi lainnya. Hari ini, tiga tahun sudah berjalan, dan September ini akan menjadi akhir dari masa berlaku impress tersebut. Nah, mulai bermunculan nih kritik-kritik yang tujuannya mendorong pemerintah untuk memperpanjang masa berlaku impress ini, sebab selama tiga tahun terakhir, banyak yang merasakan bahwa kayaknya pemerintah belum melakukan banyak perubahan yang signifikan nih untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Salah satu suara kritis datang dari kalangan buruh perkebunan sawit, yang akan ngobrol dengan saya di sesi ini. Langsung saja kita sambut Bapak, atau yang ingin disebut Bang nih, Bang Saurlin Siagian, Wakil Ketua Serikat Buruh Perkebunan Indonesia atau Serbundo. Halo Bang Saurlin, apa kabar? Halo Mbak Vela, selamat siang, kabar saya baik, panggil abang saja. Oke, baik. Itu segar sekali di belakang, tampaknya sawah, banyak hijau-jauh. Iya, saya baru di tengah sawah Mbak Vela. Oke, semoga sehat-sehat ya Bang ya? Iya, sehat-sehat. Semoga Mbak Vela dan kawan-kawan di Sawit Was juga sehat-sehat. Amin. Baiklah, kalau gitu kita langsung ngobrol saja ya Bang ya. Tadi saya sudah kasih sedikit latar belakang nih tentang impres moratorium sawit ini. Tentu Bang Saurlin akan lebih banyak tahu dan lebih banyak bisa cerita lagi. Nah, hari ini, saat ini gitu, mohon koreksi, ada sekitar 20 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada industri sawit ini sebagai buruh kebun sawit. Dan yang saya tangkap, yang kita harapkan dari impres ini tentu lebih dari sekadar perbaikan tata kelola sawit dalam konteks perizinan gitu ya Bang ya. Tetapi juga termasuk perbaikan kondisi buruh di kebun sawit. Benar begitu ya sebenarnya ya Bang ya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama saja nih Bang. Kita general dulu saja, selama 3 tahun berjalan ini, bagaimana kelompok buruh perkebunan sawit menilai pelaksanaan kebijakan impres moratorium sawit ini? Silahkan Bang Saurlin. Ya, makasih Mbak Vela dan terima kasih buat undangannya. Saya appreciate, mewakili Serikat Buruh Perkebunan Indonesia karena saat ini ketua umum kami sedang sakit, jadi saya mewakili beliau. Saya perkenalkan sedikit ya, Serikat Buruh ini berdiri 10 tahun lalu khusus untuk sektor perkebunan sawit dan saat ini kita berada di 7 provinsi dan kita sudah memiliki 6 koordinator wilayah di level provinsi dan kita punya cabang di 18 kabupaten di Indonesia. Saat ini anggota kita sekitar 13 ribu di 85 atau 84 basis perusahaan. Ya, langsung saja ya, perkenalan dirinya sudah selesai dan saya ingin respon pertanyaan pertama Mbak tadi, saya kira ini sangat terlupang, tapi saya ingin pertama soal judul memang dari awal kita sudah melihat impres ini tidak mengadres buru sebenarnya ya. Kalau kita cek judulnya, impres penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas. Jadi penekanannya pada penundaan dan evaluasi perizinan, jadi izin, jadi perusahaan administrasi. Dan yang kedua, peningkatan produktivitas. Artinya, pressure buru meningkatkan produktivitas. Jadi, sejak awal memang buru tidak mendapatkan porsi yang penting dalam impres ini. Meskipun begitu, kita appreciate juga karena impres ini memberi waktu jeda supaya sebelum ada ekspansi segala persoalan terkait tata kelola perkebunan sawit termasuk buru bisa menjadi diskusi yang menarik di Indonesia selama tiga tahun ini. Tapi kenyataannya memang tidak, saya kira diskusi buru tidak menjadi suatu topik yang masuk dalam perdebatan-perdebatan yang lahir semasa adanya impres ini. Itu mungkin pengantar dari saya. Lebih jauh, bagaimana selama menurutur ini, tentu banyak sekali PR yang belum selesai, khususnya terkait penataan buru perkebunan sawit di Indonesia. Yang pertama, kita sebagai serikat melihat belum ada peraturan perundangan-undangan khusus terkait buru perkebunan sawit. Ada pembicaraan, tetapi itu saya kira masih sangat jauh dari suatu proses formulasi karena juga belum diterima dengan luas oleh publik dan oleh parlimennya. Jadi sudah ada pembicaraan itu, tetapi belum mendapat ekspansi yang luas. Sehingga tuntutan selama ini yang kita keluhkan itu sistem pekerja, sistem perburuhan yang adil di sektor perkebunan sawit belum menjadi bahan pembicaraan apalagi menjadi suatu kebijakan dan agenda pemerintah. Nah, selain itu, kalau kita juga mengacu kepada undang-undang yang ada, penegakan hukum terhadap hak buruh perkebunan juga belum kita lihat selama tiga tahun terakhir ini ketika moratorium ini ada. Jadi, masih banyak sekali masalah termasuk pelarangan serikat berserikat untuk serikat buruh di perkebunan sawit dan juga masih terjadi PHK terhadap buruh yang kritis dan kita mengalami sulitnya pembicaraan serikat buruh di perkebunan sawit yang ada saat ini meskipun effort kita sudah luar biasa, tetapi yang masih bisa kita hadirkan masih seperti yang sekarang. Tetapi intinya kita masih kesulitan, masih sangat merasakan sulitnya mendirikan serikat buruh which is hak dasar, itu hak dasar buruh untuk berorganisasi. Itu situasi yang bisa kami lihat sejauh ini. Mbak Vela. Baik, terima kasih Bang Saurin. Artinya kalau memang bisa disebut secara general tadi karena yang baru pertanyaan pertama gitu ya, memang selama tiga tahun berjalan ini tidak terlalu banyak dampak yang dirasakan oleh teman-teman dari kalangan kaum buruh begitu ya Bang Saurin ya. bahwa memang ternyata bahkan impres ini tidak secara eksplisit gitu menyebut buruh dalam kebijakannya. Justru dari judulnya saja peningkatan produktivitas ini malah memberikan tekanan tersendiri bagi kalangan buruh. Tidak menyebutkan perlindungan atau perbaikan untuk kalangan buruh, tetapi produktivitasnya itu diminta. Bahkan ada di judul seperti itu yang saya tanggap. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Terlepas dari yang sudah Bang Saurin jelaskan secara general tadi ya, bahwa memang tidak terlalu terasa apa-apa nih untuk kalangan buruh gitu. Sebenarnya, tapi ada nggak sih Bang, ketika sebelum ada impres ini, kemudian ada impres ini, sekarang akan berakhir gitu. Sempat ada terasa perubahan nggak? Bahwa, oh iya ini ada perubahan yang terjadi ketika impres ini sedang berlaku gitu. Ada dampak yang dirasakan nggak oleh teman-teman kalangan buruh kebun sawit selama proses implementasi ini berjalan? Ya, pertama, karena secara prinsip tadi impres itu tidak menyentuh soal perburuhan, malah bicara soal meningkatkan produktivitas. Sehingga implikasinya tuntutan kita untuk mendorong sistem perkebunan, sistem perburuhan yang berkeadilan itu tentu tidak diadres. Jadi, tidak ada. Diskursus itu terbangun selama 3 tahun ini, sejak 2018. Sejak impres ini ada. Tuntutan utama kita itu bagaimana misalnya legalisasi buruh. Karena yang buruh legal itu kan hanya 20% dari 100%. 80% ilegal. Legal artinya tidak punya administrasi yang cukup menurut undang-undang sebagai buruh. Karena status mereka yang tidak tercatat misalnya. Atau status mereka yang buruh orang lepas. Nah, jadi ini juga kesulitan tersendiri buat kita sebagai sejak buruh. Merekrut buruh sementara mereka tidak bagian dari yang tercatat di perusahaan itu problematik tersendiri. Dan utamanya ini kan dialami perempuan. Perempuan itu berada di posisi yang kasual di wilayah-wilayah yang kita temui. Perempuan itu bekerja secara informal, bekerja tetapi banyak sekali berban kerjanya. Misalnya memut berundolan dan lain sebagainya, tetapi tidak tercatat. Nah, korban utama dari sistem yang tidak berkeadilan ini perempuan, termasuk anak-anak yang terlibat untuk mencukupi target, sistem target dan borongan yang masih berlangsung sampai sekarang yang tidak disentuh oleh undang-undang. Saya kira situasi itu masih terjadi. Ketimpangan yang kita soroti selama ini, ketimpangan keadilan kepada buruh itu masih terus berkelanjutan dan tidak kita adres selama molatorium yang tiga setengah tahun terakhir. Itu respon saya, Mbak Vela. Baik, terima kasih Bang Saurlin. Artinya lagi-lagi ya, karena memang fokus dari Inpress ini ternyata salah satunya bukan mencakup perlindungan buruh sehingga selama tiga tahun berlakunya Inpress ini justru membuat upaya-upaya untuk memperbaiki perlindungan hak-hak buruh itu malah lebih repet begitu kayaknya Bang Saurlin ya. Dan karena ini kan sekitar September bulan tahun 2018 dan kemudian 2019 seharusnya akan ada pembicaraan terhadap turunan dari Inpress di level kementerian misalnya. Kenyataannya tahun 2020 sampai 2021 pandemi COVID datang dan krisis ekonomi sudah diprediksi 2019 akan terjadi 2020 sehingga orang tidak berbicara bagaimana menyelamatkan buruh bagaimana membangun sistem perburuhan tetapi bagaimana menyelamatkan investasi itu yang pertama dan bagaimana menghadapi COVID karena dua hal ini situasi buruh menjadi semakin atau diskusi soal buruh menjadi semakin tertinggal karena fokus negara pemerintah adalah pada investasi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dua bumerang yang mengerikan juga yang mempersulit kondisi kita Mas Rikat buruh juga banyak di PHK karena krisis ekonomi global yang menimpa Indonesia juga buruh di PHK juga karena pandemi COVID jadi situasi menjadi semakin sulit kalau Mbak Pela menanyakan seperti apa situasi yang kita hadapi saat ini kita makin dipersulit dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja di satu sisi dan sisi yang lain juga COVID ini memaksa terjadinya berbagai PHK di perkebunan-perkebunan di mana anggota kita ada demikian Pela Pas banget Bang Saurlin nyambung dengan pertanyaan saya berikutnya karena memang pertanyaan berikutnya saya ingin tahu tentang kondisi buruh di perkebunan sawit saat ini gambaran besarnya gambaran singkatnya saja Bang Saurlin tadi sudah mengatakan bahwa dari tahun lalu khususnya 2020 ada dua badai besar yang terjadi untuk teman-teman buruh perkebunan sawit ada pandemi COVID-19 dan kemudian terbitnya UU Cipta Kerja tadi memang Bang Saurlin sudah menyebutkan contoh sederhananya tapi mungkin boleh diceritakan lebih dalam lagi Bang bagaimana kedua hal ini kemudian memberikan setback lagi untuk upaya-upaya perlindungan hak buruh kemudian ada pandemi kemudian UU Cipta Kerja juga diresmikan boleh diceritakan lebih detail lagi contoh-contohnya Bang silahkan implikasinya terus terang anggota kita juga jadi menurun jumlahnya kalau buruh di PHK tentu akan menyulitkan dan implikasi lain adalah buruh juga mendapatkan kesulitan mengakses vaksin nah vaksin ini kan menyentuh wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan tapi wilayah perkebunan seperti di Sumatera dan di Kalimantan utamanya yang kita organisir buruh perkebunan sulit mengakses vaksin ada dua yang membuat mereka kesulitan mengakses karena memang prioritas di perkotaan tapi yang kedua karena persoalan 80% dari populasi perkebunan itu kan tidak tercatat utamanya buruh yang di luar SKU misalnya jadi karena itu mereka tidak terdata menjadi menerima vaksin saya kira ini mempersoalkan sulit situasi kita dan kita berharap pemerintah memberi perhatian khusus kepada buruh perkebunan karena mereka tidak boleh berhenti bekerja mereka harus bekerja sehingga prioritas vaksin seharusnya juga buruh perkebunan yang berada di front line sehari-hari berada di posisi kritis ya kalau masuk kategori itu saya kira dia masuk dalam kategori kritis kelompok kritis yang perlu mendapatkan akses terhadap vaksinasi pekerjaan rantai kerja penyelamatan buruh juga bisa berlangsung di Indonesia demikian Mbak Vela karena memang sepertinya selama pandemi ini pun beban kerja yang dijalankan oleh teman-teman buruh sawit itu tidak berkurang sepertinya atau bagaimana bisa diceritakan juga setuju bahwa dalam konteks pandemi ini beban tidak berkurang malah bertambah invest juga menyarakan peningkatan produktivitas jadi ketika produktivitas diminta untuk ditingkatkan setiap kabupaten kota tentu diminta setiap kabupaten diminta untuk meningkatkan produktivitas yang tentu akan menekan semua perusahaan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dari existing sawit yang ada ini menjadi beban tambahan buat buruh bahwa di satu sisi diminta untuk meningkatkan produktivitas tapi di sisi lain di sisi lain kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan oke tadi Bang Sarwin sempat menyinggung sedikit tentang bagaimana pandemi ini kemudian juga berdampak pada banyaknya teman-teman buruh sawit yang di PHK apakah ada angka bang ada data kira-kira berapa banyak dan kalau dari jumlah anggota serbundo sendiri berkurang berapa banyak akibat dari PHK ini dari segi presentasi mungkin tidak banyak tapi yang kita observe di berbagai perkebunan terjadi tapi di wilayah operasi kita ada bisa saya sebutkan 5-10% terjadi pengurangan buruh di basis-basis yang kita organisasi sekitar 5-10% saya kira terjadi pengurangan buruh di berbagai perkebunan yang kita organisasi oke baik gimana yang saya tangkap jadinya sepertinya memang satu masalah belum selesai eh sudah ada masalah lainnya datang lagi dan itu juga tidak kalah besarnya seperti itu sepertinya Bang Sarin ya jadi saya kira begini intinya belum disentuh sih sistem dan praktik perburuhan ini belum disentuh selama 3 tahun ini ini kita menyesalkan bahwa salah satu sesuatu yang sangat penting dalam diskusi buruh dalam diskusi tata kelola sawit tidak menjadi bahan pembicaraan oke oke artinya saya bisa cukup percaya diri untuk menanyakan pertanyaan berikutnya nih ke Bang Saurlin karena memang setelah kita sudah ngobrol beberapa pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana kondisi buruh ini belum menjadi fokus dari impres moratorium sawit ini nah pertanyaan saya berikutnya adalah jadi menurut Bang Saurlin apakah kebijakan ini selayaknya dilanjutkan atau tidak dan apa alasannya iya saya menekankan sekali lagi ya bahwa situasi yang terjadi 3 tahun ini masih situasi yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya situasi yang terjadi yang terus menjadi keprihatianan kita sejak malah sejak zaman orde baru sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali terhadap praktek sistem perburuhan khususnya sektor perkebunan di Indonesia masih warisan dari jalan kolonial orde baru sampai sekarang tidak ada perubahan nah moratorium ini apakah diperpanjang atau tidak yang pasti diperpanjang ya tapi kita berharap ada proses revisi jika diperpanjang revisi adalah bahwa isu buruh harus masuk dalam pembicaraan men rekonstruksi tata kelola perburuhan ini belum ada ini dalam konten perpres moratorium sebelumnya buruh harus masuk dalam diskusi utama dalam perpanjangan moratorium yang akan datang dan kita memang sangat berharap moratorium ini diperpanjang oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Jokowi demikian Pela baik kalau misalnya katakan Bang Syaorin punya kesempatan untuk bisa memberikan masukan ke pemerintah jadi kan kita sudah tahu kita sepakat bahwa ternyata perbaikannya adalah harus lebih banyak menjadikan buruh ini sebagai fokus dari perbaikan tata kelola sawit di Indonesia Bang Syaorin silahkan memberikan masukan-masukan apa kira-kira yang bisa Bang Syaorin berikan ke pemerintah tentang bagaimana memperbaiki impres ini supaya ke depan apabila diperpanjang pelaksanaannya bisa lebih inklusif dan bisa mencakup juga perlindungan buruh silahkan iya Mbak Vela terima kasih buat pertanyaannya saya kira begini kebijakan ini tetap akan sangat penting karena dengan menghentikan ekspansi menjadi momen buat kita untuk mendiskusikan segala hal yang penting termasuk buruh dalam tata kelola perkebunan sawit di Indonesia saya mencatat dalam perjalanan-perjalanan kami dalam dua tahun terakhir utamanya situasi buruh masih sangat buruk perempuan juga masih termarginalkan anak-anak masih menjadi bagian dari pekerjaan dalam perkebunan yang tersistematis jadi kita melihat sistem itu masih berjalan dari waktu ke waktu dimana situasi buruh perkebunan masih sangat termarginalkan nah di dalam konteks itu dengan sangat sangat keras kita dari serikat buruh dari serikat buruh meminta supaya moratorium ini diperpanjang artinya tidak ada pembukaan lahan baru dan semua izin yang ada di evaluasi tapi dengan tambahan perlu diskusi yang dimasukkan di dalam perpres ini terkait bagaimana membangun prinsip-prinsip yang berkeadilan untuk butuh perkebunan jadi konstruksi sistem perburuhan yang sekarang itu tidak berkeadilan dan banyak pihak menyebutkan sebagai sistem perbudakan nah sistem perbudakan itu perlu kita bongkar ulang jadi ini perlu dibongkar ulang semuanya untuk menciptakan suatu sistem dan praktek buruh perkebunan yang berkeadilan di Indonesia itu harus menjadi salah satu main topik dalam perpres yang akan datang yang kedua secara khusus perlu kita melihat adanya suatu pasal mungkin di dalam perpres itu yang menyentuh bagaimana perempuan dan anak-anak dilindungi dalam sistem perkebunan sawit ini belum pernah kita sentuh dalam suatu agenda atau kebijakan negara nah ini kita ketahui semua semua orang tahu tapi tidak pernah menjadi agenda kebijakan dan proses formulasi kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah nah yang kemudian berkaitan dengan dua hal itu saya kira kita masih sepakat upah perburuhan di sektor perkebunan sawit itu seharusnya berbeda karena mereka berada di situasi yang sangat sulit sehingga harus ada upah khusus untuk perkebunan sawit yang harus dipikirkan ulang dengan indikator indikator yang khusus terkait perkebunan sawit nah upah yang berkeadilan dan layak itu harus menjadi salah satu aspek yang diadres oleh perpenjangan moratorium yang akan datang itu harapan kami dari Serikat Buruh Mbak Pela Baik terima kasih Bang Sarwin kalau saya boleh mohon izin merangkum jadi masukan yang Bang Sarwin berikan kepada pemerintah untuk memperbaiki impresi ini ke depan ada tiga poin yang pertama tadi adalah bahwa konstruksi perburuhan yang kita punya sekarang ini terutama untuk sektor sawit itu masih mengarah ke sifatnya seperti perbudakan dan itu perlu dibongkar ulang dan sepertinya saya yakin teman-teman serbunda juga pasti akan mau bersedia meluangkan waktu untuk duduk bareng pemerintah untuk membedah ulang seperti itu tentang bagaimana sebenarnya perburuhan di sektor skala pasauit ini bisa diperbaiki sistemnya kemudian saya suka sekali poin Bang Sarwin yang kedua tadi tentang bagaimana seharusnya atau sebaiknya impresi ini menyebut secara eksplisif dengan jelas khususnya perlindungan buruh perempuan dan anak karena situasinya sekarang tidak terlalu banyak didiskusikan apalagi implementasinya di lapangan untuk perlindungan terhadap buruh perempuan dan anak padahal kalau misalnya yang saya baca selama ini beban yang mereka jalankan itu bahkan sebenarnya lebih besar dari buruh laki-laki seperti itu ya Bang kemudian yang ketiga tadi adalah tentang upah buruh kebun sawit sendiri yang harus beda karena menurut Bang Sarwin tadi situasi yang dihadapi oleh teman-teman buruh di kebun sawit cukup sulit begitu semoga didengar oleh banyak orang nah sebelum saya menutup diskusi kita karena memang semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan Bang Sarwin sudah menjawabnya dengan baik terakhir Bang mungkin ada harapan yang Abang bisa sampaikan kepada pemerintah ataupun kepada teman-teman sesama buruh guru di sektor perkebunan sawit silakan ya kita dari serikat buruh perkebunan sawit menyampaikan pesan khususnya kepada presiden karena presiden yang harus mengambil alih tugas ini karena kalau tidak ini akan sangat sulit ya kalau di level yang lain kalau presiden mulai membuka waktu dan tempat dalam diskusi terkait situasi buruh perkebunan saya kira akan ada pembeda ya jadi presiden harus memegang tampuk inisiatif ya inisiatif untuk mendorong bukan hanya melahirkan moratorium berikutnya tetapi memegang tampuk untuk bekerja langsung kepada kelompok yang paling termarginalkan dalam hal ini buruh jadi kalau presiden tidak turun saya masih pesimis jadi dalam konteks diskusi kita ini bagaimana moratorium ini supaya bisa diperpanjang di satu sisi tapi di sisi lain juga punya konten yang menyangkut kelompok paling marginal di republik ini saya kira presiden harus turun tangan demikian amin 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 terima kasih sekali lagi terima kasih bang saurlin terima kasih juga untuk teman-teman buruh sawit di serbundo dan seluruh Indonesia semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan juga terima kasih juga untuk sawit watch yang sudah mengadakan diskusi penting ini tentu kita berharap semoga diskusi ini tidak menjadi diskusi saja ya kita berharap semua jawaban-jawaban dari bang saurlin tadi terutama tentang masukan-masukan yang luar biasa di pertanyaan terakhir tadi untuk perpanjangan dan perbaikan kebijakan moratorium sawit ini dapat didengar oleh lebih banyak orang dan terutama didengar oleh pemerintah insyaallah juga didengar oleh presiden langsung mari kita tunggu dan kita dukung bersama demi bersama-sama kita bisa mewujudkan industri sawit di Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan sekali lagi terima kasih bang saurlin sudah meluangkan waktu saya velanda kita undur diri sehat selalu wassalamualaikum salam sejahtera dan sampai jumpa terima kasih mbak Vela terima kasih teman-teman sawit watch bye-bye